Kami ajak Anda pemirsa untuk melihat bagaimana kondisi di rumah duka saat ini bersama rekan-rekan kami di sana ada Adi Mulya di rumah duka almarhum Marwan. Selamat malam Adi Mulya, bagaimana aktivitas di malam hari ini di rumah duka dari Marwan? Ya baik, selamat malam. Kena Anda dan juga pemirsa duka mendalam bagi kita semua, para kerabat dan juga rekan kerja satu keluarga besar TV One di mana malam ini merupakan malam yang begitu berat tentunya bagi keluarga Marwan dan saat ini kami sudah berada di Tapos Depok, Jawa Barat untuk melihat sekaligus menyaksikan langsung bagaimana kemudian keluarga yang ada di sini memang posisinya saat ini keluarga tengah menunggu kedatangan dari jenazah Marwan sendiri, almarhum Marwan, rekan kita semua yang gugur dalam tugasnya ketika hendak meliput dalam tim investigasi fakta. Kena Anda dan juga pemirsa diketahui jika almarhum Marwan ini meninggalkan satu orang istri dan empat orang anak yang kesemuanya ini merupakan putri, empat orang putri maksud kami. dan saat ini memang suasananya di rumah duka di Tapos Depok, Jawa Barat keluarga masih berkumpul dan juga masih menunggu kedatangan-kedatangan keluarga yang belum datang, kerabat-kerabat yang belum datang sekaligus menunggu kedatangan jenazah almarhum itu sendiri yakni almarhum Marwan dan kita ketahui bersama ini merupakan hal yang berat tidak hanya bagi keluarga, tentu bagi kita semua rekan kerja, sahabat, kerabat dan juga keluarga besar TV One. Dan perlu diketahui juga pemirsa jika sebelum nantinya jenazah akan tiba di rumah duka yang berada di bilangan Tapos Depok, Jawa Barat akan terdapat penghormatan terakhir untuk mendiang di mana penghormatan terakhir ini akan langsung diadakan di kantor TV One yang mana penghormatan terakhir ini juga untuk mengenang jasa-jasa dan juga prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh almarhum dan ini merupakan hal yang berat dan perlu diketahui juga tadi kita kilas balik sejenak bahwa hal yang memang tidak diinginkan oleh semua pihak ini terjadi dengan naasnya di tol Pemalang pada saat tim liputan investigasi dari fakta ini akan meliput peristiwa di luar kota. Nah ken anda dan juga pemirsa jika anda saksikan ini merupakan suasana dari rumah duka almarhum marwan yang berada di bilangan Tapos Depok, Jawa Barat disini suasananya memang keluarga, sanak saudara, istri terkasih dan juga putri-putri dari pendiang marwan masih almarhum marwan maksud kami sahabat kami semua masih menunggu kedatangan jenazah untuk nantinya memang akan dikebumikan disini dan info yang kami terima untuk sementara nantinya pemakaman akan dilakukan di tempat pemakaman umum Tapos Depok, Jawa Barat dan disini keluarga sudah berkumpul dan sedang menunggu kedatangan dari jenazah yang sedang diberangkatkan, sedang proses berada di jalan menuju ke arah Jakarta yang kemudian nanti akan dikelar penghormatan terakhir juga bagi mendiang, kru-kru TV One yang gugur dalam tugasnya dan setelahnya nanti akan dibawa ke Tapos Depok, Jawa Barat untuk dimakamkan disini kehadiran sanak keluarga memang sudah ramai sejak tadi karena memang tragedi naas yang melibatkan kru-kru TV One ini terjadi tadi pagi kita ketahui bersama pemirsa dalam tragedi naas ini diketahui terdapat tiga orang yang berpulang ke haribaan Tuhan ke pangkuan Allah SWT dan dua lainnya masih ditangani oleh pihak rumah sakit dan mendapatkan perawatan secara intensif kami juga mendoakan bagi yang sedang dirawat memang semoga segera pulih dan tentunya khususnya bagi keluarga yang ditinggalkan tiga orang kru dari TV One ini dibukakan pintu tabah yang seluas-luasnya kemudian untuk almarhum marwan sendiri semoga dilapangkan kuburnya diterima di sisi Tuhan yang maha kuasa diampuni segala dosanya dan juga untuk seluruh keluarga diberikan rasa tabah setabah-tabahnya mungkin untuk sementara demikian Ken Anda dan juga pemirsa situasi sementara di rumah duka marwan yang terletak di kawasan Tapos Depok, Jawa Barat kami kembalikan kepada Ken di studio Terima kasih Adi Mulia mengabarkan dari rumah duka marwan di Depok, Jawa Barat kita beralih menuju ke rumah duka dari almarhum alwan Syahwidi bersama dengan Yunike Suandi di sana Yunike silakan Selamat malam Kenana dan juga pemirsa TV One memang saat ini saya sedang berada di depan rumah ataupun tempat tinggal dari salah satu korban kecelakaan yang meninggal dunia dari kecelakaan yang melibatkan ketiga ataupun kru-kru dari TV One pagi hari tadi dan jika digambarkan pemirsa situasinya pada malam hari ini bahwa sudah ada beberapa karangan bunga dari beberapa pihak yang datang dan juga dari beberapa tetangga ataupun para tamu masih terus beratangan hadir untuk menunjukkan bela sungkawanya dan juga pemirsa saya saat ini juga sedang bersiap-siap juga kembali untuk melakukan kegiatan tahlilan juga pemirsa setelah sebelumnya tadi tahlilan sudah dilakukan pada pukul setengah tujuh malam tadi dan juga pemirsa saya juga akan mengajak pemirsa TV One untuk berbincang sebentar bersama dengan keluarga almarhum lebih tepatnya adalah paman dari almarhum sebelumnya bersama dengan Pak Wandi Selamat malam Bapak Selamat malam sebelumnya saya mengucapkan turut berbelah sungkawanya di dalam-dalamnya Pak untuk musibah yang melibatkan almarhum maupun Bapak dan keluarga Pak kita berbincang sedikit nih Pak kira-kira Bapak ini bisa menggambarkan bagaimana sih Pak sang almarhum semasa hidupnya yang Bapak kenal ya almarhum semasa hidupnya dia orangnya periang sama keponakan dan keluarga baik gitu jadi makanya kami sangat terkejut tadi pagi dapat berita bahwa ada musibah kami sangat gak percaya gitu sebelum sampai kami sempat koreksi apa benar ini apa cemahok gitu kan jadi kami betul-betul merasa sangat berduka gitu tapi karena itu merupakan sudah takdir kan kita di kelas gitu apalagi TV One sangat memperhatikan gitu mulai dari pagi sampai ini masih berada di sini kami atas nama keluarga sangat berterima kasih Pak kalau boleh tahu kapan terakhir kali Bapak berkomunikasi dengan almarhum? dengan almarhum itu terakhir kami berkomunikasi tiga bulan yang lalu ya dia cuma nanya apa kabar Om ya baik gitu kan saya bilang kamu gimana keluarga baik baik juga Om gitu dia malah pesan semoga Om sehat-sehat terus gitu berarti antara almarhum dengan Bapak sendiri hubungannya sangat dekat begitu ya? ya ya dekat karena memang penangan saya mamanya dia kakak saya habis mamanya terus saya gitu Pak kalau boleh tahu tadi pagi Bapak mendengar kejadian ini pukul berapakah? karena kan kecelakaannya kira-kira pukul setengah tujuh begitu ya Pak ya? saya dapat berita itu jam sembilan ya jam sembilan pagi itu juga dari tantenya adik saya yang di Joglu dia bilang aluan ada kecelakaan saya mikirnya kecelakaan di sekitar Jakarta kan terus saya ikuti perkembangan saya buka itu oh ternyata di Pemalang gitu kan karena ada ini tipiwannya oh jangan-jangan ini aluan gitu kan kan kami konteknya mau kemana kan gak tahu akhirnya saya bilang sama adik saya yang di Joglu tolong pastikan betul enggak gitu nah itu tadi pagi jam sembilan siap Bapak berarti ini sekarang selanjutnya akan mengadakan ibadah lagi atau tahlilan lagi ya Pak ya setelah nanti juga jenazah akan dimakamkan ya Pak ya terima kasih Bapak sekali lagi turut berbalas itu dia tadi sedikit perbincangan saya bersama dengan Taman dari Almarhum sementara itu yang dapat saya sampaikan kembali ke Anda di studio terima kasih rekan-rekan atas informasinya Yunike Suandi dan juga Adi Mulya dari rumah duka Almarhum Marwan dan juga Awan terima kasih